Pemirsa akhirnya pasangan cagup dalam Pilgub Jatim dari Partai Demokrat terjawab. Siang kemarin, DPP Partai Demokrat resmi mengusung nama Kofifah bersama dengan Bupati Terenggale, Emil Dardak. Diusungnya, nama Emil Dardak yang merupakan Bupati yang diusung oleh PDIP setelah Partai Demokrat mendapatkan masukan dari para kiai yang tergabung dalam tim sembilan. Terima kasih. Nama Emil Dardak, Bupati Terenggale, Jawa Timur yang diusung oleh PDIP. Akhirnya resmi diusung oleh Partai Demokrat sebagai bakal calon, wakil gubernur, untuk mendampingi Kofifah Indar Parawansa dalam pertarungan Pilgub Jatim 2018. Ketua DPD Partai Demokrat membenarkan bahwa DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan rekomendasi. Setelah siang tadi, kiai tim sembilan yang merumuskan nama calon yang akan mendampingi Kofifah bertemu dengan Ketua DPP Partai Demokrat SBY di Cikias. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak seperti foto yang tersebar di media sosial. Dengan turunnya rekomendasi Partai Demokrat sebagai pemilik 13 kursi di DPRD Jatim ini, tentu Partai Demokrat bersama kiai tim sembilan akan berkomunikasi dengan partai pengusung lain, seperti Partai Golkar, P3, serta Nasdem. Tadi siang kurang lebih jam 10 sampai jam 11, diantal oleh para kiai, Kofifah, Silaturahkim, dan Pak SBY. Kemudian, kebetulan di Cikias juga ada pertemuan majelis tinggi. Jadi, Bukopifah dan para kiai menyepakati dan menyetujui paketnya Bukopifah adalah dengan Emil dari Bupati Tregale. Jadi, itu yang dirumuskan oleh Bukopifah dan para kiai. Terus, kemudian karena sudah dirumuskan para kiai dan Pak SBY sependapat, maka kemudian sekaligus diberikan mandat bahwa Pak SBY ketua umum karena usulan Bukopifah dan kiai menyentujui paketnya Bukopifah. Harinya rekomendasi itu sudah diberikan ke Pak SBY sudah diberikan. Sementara terkait deklarasi pasangan Kofifah dan Emil Nardak ini, masih menunggu proses komunikasi dengan partai pengusung lainnya. Terima kasih. Terima kasih.